Sempat menghilang pasca berpolemik dengan Tisabiani, Fuji kini mulai kembali aktif di media sosial. Baru-baru ini, Fuji menampakkan batang hidungnya di sesi live darah. Dalam kesempatan itu, Fuji diduga mengutarakan keinginannya untuk mendapat kejutan ulang tahun berupa tari piring padang. Seperti diketahui, anak Bumsu Hafaisal dan Dewi Zuryati tersebut bakal berulang tahun ke-21 pada Jumat, 3 November 2023, besok. Pokoknya harus ada yang mecahin piring di depan rumah gua, tapi harus mau bersihin juga, sambung Fuji. Mendengar hal itu, beberapa kerabat Fuji yang turut hadir dalam sesi live spontan memberikan reaksi. Ada yang bisa tari piring padang gak di sini? Kata Dara. Cuplikan unggahan video curahan hati Fuji ingin diberi kejutan ulang tahun ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 261,2 ribu jumlah tayangan. Nah kan, tulis TikTok kupunya Mila underscore Asnawi Fuji, dilansir pada Kamis, 2 November 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen tampak menilai Fuji tengah memberi kode untuk Asnawi Mangkualam. Asnawi, kode ini sekalian sama resepsi, tulis seorang netizen. Kode muka anak udah, sekarang kode tari piring resepsi, ucap netizen lain. Kode minta dilamar, sambung netizen lain. Yang ngari piring padang pesepak bola arhan dan kawan-kawan, ujar netizen yang lainnya. Fujianti Utami alias Fuji sebentar lagi akan berulang tahun yang ke-21 pada 3 November. Warganet pun ramai mengungkit kembali tas mewah pemberian mantan kekasihnya, Tarik Halilintar. Sebagaimana diketahui, Fuji pernah mendapatkan hadiah ulang tahun berupa tas Dior. Saat itu, Tarik Halilintar masih berstatus sebagai kekasih Fuji. Tas dengan harga Rp63 juta tersebut diduga masih digunakan Fuji ketika dirinya pergi ke Korea Selatan belum lama ini. Publik kemudian menyinggung perihal kado ulang tahun yang akan diberikan Asnawi Mangkualam. Kapten Timnas Indonesia tersebut dikabarkan tengah dekat dan bahkan sudah berpacaran dengan adik Fadli Faisal ini. Walau begitu, baik Fuji dan Asnawi Mangkualam memilih untuk bungkam dan tidak memberikan klarifikasi. Perbandingan yang ditulis warganet itu terlihat dalam kolom komentar akun Instagram lambe underscore underscore danu. Dalam postingan terbaru, terlihat Fuji mengambil foto selfie dengan tas Dior pemberian Tarik Halilintar di ulang tahunnya yang ke-20. Pemilik akun tersebut juga mengunggah gambar tangkapan layar saat Fuji menerima hadiah tas mewah itu dari Tarik Halilintar. Salah satu warganet lantas berkomentar mengenai hadiah apa yang akan diberikan Asnawi Mangkualam kepada Fuji agar bisa melupakan Tarik Halilintar dan tak lagi memakai tas pemberian adik Atta Halilintar itu. Kita lihat Asnawi kasih hadiah apa ya nanti malam? Kasih tas mahal nggak biar bisa gantiin tasnya mantan. Biar nggak dipakai-pakai lagi UPSS, tulis akunan di sisi lain, sejumlah warganet lainnya membela Fuji dan menyebut bahwa pemakaian tas tersebut adalah hak Fuji karena telah diberikan oleh Tarik Halilintar. Artinya dia nggak ada sedikitpun dendam sama mantannya, jadi dianggap nggak ada apa-apa karena masing-masing sudah punya pasangan kan. Lain lagi kalau dia belum move on, pasti maleslah pakai pemberian mantan, toh emang antara mereka tuh nggak ada masalah apa-apa. Hubungan putus yaudah, masalah pemberiankan hadiah. Sudah jadi milik yang punya hadiahnya dong jadi wajar-wajar aja, komentar. Terima kasih telah menonton!